Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ternyata laptop saya tidak bisa nyambung ke wifi dan terpaksa ini harus menggunakan laptop istri. Sehingga itu menuntut waktu yang agak lama untuk menyiapkan tadi. Saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, pada pertemuan yang kemarin kita telah mengkaji pelajaran ke-9. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji bersama pelajaran ke-10 atau materi ke-10 dari kaedah-kaedah praktis untuk bisa membaca kitab dengan mudah. Insya Allah, kalau tidak salah, materi ke-10 ini sudah di-share di grup WA Bapak-Ibu masing-masing. Silahkan bisa dibuka atau bisa melihat ke layar handphonenya karena akan kami share screen. Oke, jadi ini materi ke-10 tentang atof dan huruf isti'naf. Seperti biasa, barangkali ada peserta yang baru mengikuti, mungkin dari pertengahan atau baru kali ini mengikuti kajian bahasa Arab ini, kajian Nahu Suraf ini. Maka jangan khawatir, diikuti saja secara rutin, secara istiqamah. Karena insya Allah setelah semua materi kita kaji bersama, akan kita ulangi dari awal agar apa yang ketinggalan itu bisa mengikuti kembali dari awal. Dan yang sudah mengikuti dari awal, kita himbau juga untuk mengikuti kembali sebagai sarana murojaah agar pemahamannya lebih kuat, kemudian juga bisa ditambahkan dengan praktek-praktek secara langsung. Baik, materi yang ke-10 adalah tentang atof dan huruf isti'naf. Seperti biasa, kita mengawali materi ini, setiap materi itu pasti diawali dengan kosa kata. Karena untuk bisa membaca kitab, selain dia harus menguasai kaedah-kaedah Nahu dan Sorof, dia juga tidak terlepas dari penguasaannya terhadap kosa kata bahasa Arab. Dia juga harus banyak perbendaharaannya terhadap kosa kata bahasa Arab. Baik, yang pertama, niyatun, artinya niyat, tertibun, artinya tertibun, wajah, 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 dan aw, atau sumah, kemudian samaun, langit, bahrun, laut, nahrun, sungai, sukrun, mabuk, maraton, sakit, poimun, orang yang berdiri, jalison, orang yang duduk, syarun, rambut, faslun, kelas, juga bisa diartikan dengan pasal, pasal, yaitu subab, halun, keadaan, kalbun, anjing, khinzirun, babi, tasmiyatun, membaca basmala, kafun, kafun, telapak tangan, istinsyakun, memasukkan air ke hidung, jamiun, seluruhnya, roksun, kepala, lehyatun, jenggot, kasun, tebal, muwalatun, bersambungan, ghoiru, selain, wujudun, ada, udrun, udhur, safarun, bepergian, baktun, sebagian, tayammumun, tayammum, adamun, tidak ada. Nah, jadi, kosa kata-kosa kata ini sangat membantu kita untuk bisa membaca kitab dengan tanpa membutuhkan kamus. Tentu, kosa kata ini sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kosa kata yang ada pada kitab aslinya. Namun, sedikit demi sedikit, jika kita rutin menghafalkan kosa kata-kosa kata bahasa Arab, itu pasti akan menjadi banyak. Baik, langsung saja ke kaedah pertama dari materi ke-10 ini, di dalam bahasa Arab ada satu huruf yang sering muncul, yaitu huruf waw. Dalam bahasa Arab ada satu huruf yang sering muncul, yaitu huruf waw. Huruf ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain berfungsi sebagai huruf atof dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kata penghubung, contoh, dan kemudian, lalu, itu semua kan kata penghubung. Nah, dalam bahasa Arab juga ada yang dinamakan dengan kata penghubung, yaitu huruf atof. Dalam bahasa Arab disebut huruf atof. Jadi, huruf atof ini berfungsi untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain antara satu kata dengan kata yang lain. Itu fungsi dari huruf atof. Waw yang berfungsi sebagai huruf atof disebut dengan waw atof. Dipakai untuk menghubungkan dua atau lebih kata atau susunan kata, baik yang berbentuk kalimat maupun yang bukan kalimat dalam suatu pembicaraan. Jadi, misal, telah datang seluruh siswa dan guru dan pegawai sekolah dan kepala sekolah. Nah, itu kan banyak danya. Tapi dalam bahasa Indonesia sebenarnya dan itu tidak perlu diulangi. Telah datang seluruh siswa, guru, pegawai sekolah dan kepala sekolah. Jadi, dalam bahasa Indonesia cukup disebutkan satu kali saja. Namun, dalam bahasa Arab tidak cukup. Setiap dua kata yang ada yang akan dihubungkan itu harus menggunakan huruf atof. wawai sekolah wawai sekolah ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dan. Jadi, jika kita ingin menerjemahkan wawai sekolah ini ke dalam bahasa Indonesia maka terjemahannya adalah dan. Dalam keadaan bahasa Arab apabila ada dua kata atau lebih yang dihubungkan dengan huruf atof maka kata yang kedua Arabnya sama dengan kata yang pertama. Jadi, apabila ada dua kata atau lebih yang dihubungkan dengan waw atof atau dengan huruf atof maka kata yang kedua Arabnya mengikuti kata yang pertama. Jadi, jika kata yang pertama itu Arabnya rova maka harus dirofahkan kata yang kedua. Jika Arab yang pertama itu nasob maka kata yang kedua juga harus dinasobkan. Contoh An-niyatu wat-tar-tibu An-niyatu wat-tar-tibu ketika artinya niyat dan tertib ketika yang pertama itu berharokat rumah dibaca rova maka huruf yang kedua juga ikut dibaca rova sehingga harokatnya juga dum-ah An-niyatu wat-tar-tibu jah zaidun wabakrun kenapa wabakrun karena huruf yang kata yang pertama yaitu zaidun itu dibaca rova sehingga bakrun juga harus dibaca rova goslul wajihi wagoslul yadeini goslu wagoslu jadi erop kata yang kedua yang jatuh setelah huruf atof itu mengikuti erop kata yang pertama yang jatuh sebelum huruf atof baik jika erop kata goslu yang pertama disebut dengan maktufale jadi jika pada susunan itofa ada mutof mutof maktuf susunan atof itu ada maktuf dan maktuf aleh maktuf dan maktuf aleh maktuf itu yang jatuh sesudah atof sedangkan maktuf aleh adalah yang jatuh sebelum atof jika erop kata goslu yang pertama goslu yang pertama adalah rova maka erop kata goslu yang kedua juga ikut rova karena eropnya mengikuti erop kata yang pertama begitu pula jika eropnya maktuf aleh maktuf aleh itu yang jatuh sebelum huruf atof begitu juga jika eropnya maktuf aleh itu nasob atau jer maka eropnya juga nasob atau jer kasus yang sama terjadi pada contoh ani yaitu watartibu wow atof juga sering muncul diulang-ulang untuk menghubungkan beberapa kata atau susunan kata jika dalam kasus seperti ini maka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya diberi koma itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia namun kalau dalam bahasa Arab itu harus menggunakan huruf atof sementara kata penghubung dan diungkapkan sebelum atof terakhir ini dalam bahasa Indonesia namun dalam bahasa Arab itu selalu diulang-ulangi artinya tetap tetap ditulis wawnya ditulis wawnya ditulis huruf atofnya contoh ma'usamai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri nah disini kan diulang-ulang wawnya ma'usamai wa ma'ul bahri wa ada wa satu wa ma'un nahri ada wa dua wa ma'ul bi'ri ada wa tiga ya semuanya ini adalah huruf atof air hujan air laut air sungai dan air sumur baik ada huruf atof lain yang juga sering muncul yaitu au dan summa au itu artinya atau summa artinya kemudian fungsi kedua huruf ini sama dengan fungsi waw atof artinya apa artinya untuk menghubungkan antara kata yang pertama dengan kata yang kedua atau kata yang jatuh setelah huruf atof dengan kata yang jatuh sebelum huruf atof jadi untuk menghubungkan fungsi kedua huruf ini sama dengan fungsi waw atof sebagaimana telah dijelaskan yaitu apa yaitu untuk menghubungkan contoh bisukrin au maraudin sebab mabuk atau sakit ketika maltof aleh itu beri robjar maka maltofnya juga harus beri robjar oleh karena itu disebutkan bisukrin au maraudin sama-sama berharokat kasrohnya mahmudun koimun sumajarison mahmud berdiri kemudian duduk mahmud berdiri kemudian duduk nah disini huruf atofnya yang mana huruf atofnya adalah sumah nah jika kita perhatikan sebelum sumah itu berharokat lumah setelah sumah juga berharokat lumah inilah yang dimaksud dengan menghubungkan baik fungsi lain dari waw dan sumah adalah sebagai istiknaf apa itu istiknaf memulai ungkapan baru nah waw dan sumah istiknaf waw dan sumah istiknaf muncul di awal kalimat setelah adanya kalimat sempurna yang biasanya kalimat kedua merupakan kalimat yang berdiri sendiri atau muncul pada awal fasal nah jika ada waw di awal fasal maka waw tersebut bisa jadi adalah waw istiknaf oke baik contoh baik dengan demikian istiknaf setelah waw dan sumah istiknaf berstatus sebagai mutadana kalau waw atof maka status kata yang jatuh setelah huruf atof itu mengikuti kata yang jatuh sebelum huruf atof yang dihubungkan oke nah disini ada contoh setelah berbicara tentang cara mensucikan kulit lalu ada kalimat berikutnya waw disini adalah waw istiknaf kemudian yang kedua faslun wasiwaku mustahabun fikul lihalin waw yang dimaksud dengan waw istiknaf disini adalah waw wasiwaku waw yang ada pada kata wasiwaku faslun wasiwaku mustahabun fikul lihalin kemudian yang ketiga summal miyahu wala arbati atsamen summal miyahu nah sumanya ini adalah summa istiknaf karena jatuh di awal kalimat karena jatuh di awal kalimat karena dia karena dia bukan huruf atof maaf karena dia adalah waw atau summa istiknaf maka kata setelahnya itu harus dijadikan mubadah waw dan summa istiknaf tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena dia jatuh di awal yang fungsinya untuk mengawali sebuah kalimat yang fungsinya untuk mengawali sebuah kalimat jadi artinya bukan dan atau lalu atau kemudian tidak akan tetapi fungsi dari waw dan summa istiknaf ini adalah untuk memulai kalimat yang baru baik Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut pada sesi latihan saya persilahkan barangkali ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut pada sesi latihan yang ingin bertanya silakan bisa dihidupkan mikrofonnya atau kalau tidak bisa hidup mikrofonnya bisa press hand bisa angkat tangan agar dibantu untuk menghidupkan atau membuka mikrofonnya adakah yang ingin bertanya terkait materi yang saya sampaikan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam silahkan izin bertanya tadi fawul isti'naf itu isti'naf apa Ustaz ya isti'naf itu artinya memulai jadi isti'naf itu artinya memulai kenapa waw dan sumah ini disebut dengan waw isti'naf karena fungsinya untuk memulai memulai kalimat baru jadi untuk memutus hubungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya oleh karena itu tidak di artikan dengan dan atau kemudian berbeda dengan waw dan sumah atof kalau waw dan sumah atof itu waw artinya dan sumah artinya kemudian memiliki arti karena fungsinya untuk menghubungkan antara kata sesudahnya dengan kata sebelumnya berarti kalau maknanya tidak ada maknanya ya benar waw isti'naf dan sumah isti'naf itu tidak memiliki arti karena karena memang fungsinya adalah untuk memulai sebuah kalimat yang baru sebuah kalimat yang baru nah biasanya biasanya kan memang sebuah kalimat baru itu tidak diawali dengan kata penghubung ya kan akan tetapi langsung masuk ke urayan kalimatnya contoh Pak Budi ingin pergi ke pasar bukannya seperti itu ya Pak Budi ingin pergi ke pasar bukan dan Pak Budi ingin pergi ke pasar kan bukan seperti itu nah begitu juga dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan waw isti'naf namun perbedaan antara waw isti'naf dengan waw al-tof ini bahwa waw al-tof memiliki arti sedangkan waw isti'naf tidak memiliki makna tidak memiliki arti Biasanya kalau waw dan semua isti'naf itu peletakannya di awal paragraf atau bisa di tengah paragraf gitu Biasanya di awal paragraf memang biasanya di awal paragraf bisa jadi di tengah-tengah paragraf akan tetapi kalimat kedua itu tidak ada hubungannya dengan kalimat yang pertama oleh karena itu dimulai dengan waw dan sumah isti'naf baik sudah jelas amin baik jadi saya ulangi kembali bahwa waw dan sumah isti'naf ini tidak memiliki arti karena memang fungsinya sebagai untuk mengawali sebuah kalimat yang baru agar memberitahu bahwa kalimat yang baru ini tidak ada hubungannya dengan kalimat yang lama baik ada pertanyaan lagi dari yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan Assalamualaikum ini saya beri contoh bahasa Indonesia karena laptop yang saya gunakan sekarang tidak bisa digunakan ngetik harap belum di install sedangkan laptop saya tidak bisa nyambung wifi tadi sehingga agak lama baik contoh dalam bahasa Indonesia telah hadir para siswa dan guru guru mereka telah hadir para siswa dan guru mereka nah disini kita tentukan dulu yang mana yang atof yang huruf atof yang kata penghubung dan yang dalam bahasa dalam bahasa nahunya disebut huruf atof nah kemudian yang maktuf aleh adalah para siswa jadi yang maktuf aleh adalah kata yang jatuh sebelum huruf atof kata yang jatuh sebelum huruf atof yang kemudian Terima kasih. Oke, jadi yang jatuh sebelum huruf Atov itu disebut Maktuf Aleh, dan yang jatuh setelah huruf Atov itu disebut Maktuf. Jadi secara umum seperti itu, yang jatuh sebelum huruf Atov disebut Maktuf Aleh, yang jatuh setelah huruf Atov, disebut Maktuf. Disebut Maktuf. Yang berwarna kuning itu adalah Maktuf Aleh, dan yang berwarna biru adalah Maktuf. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah huruf Atov. Kemudian kalau kita kembali ke... Kalau kita kembali ke contoh, disini yang menjadi Bisukrin Aumarodin, pada contoh Bisukrin Aumarodin, disini yang menjadi Maktuf, yang mana? Yang menjadi Maktuf adalah Marodin. Oke, kenapa? Karena dia jatuh setelah Au, setelah huruf Atov. Nah, yang menjadi Maktuf Aleh otomatis adalah yang jatuh sebelum huruf Atov, yaitu Sukrin. Baik, sudah jelas kiranya? Sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas, oke. Baik. Baik. Oke, sepertinya waktu yang tersisa itu tidak cukup jika kita ingin membahas latihan yang ada. Kemudian sehingga karena setelah ini ada kajian yang menggunakan akun yang sama. Sehingga jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kami akhiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sesi atau bagian latihan ini bisa Bapak-Ibu baca sambil latihan membaca. Oke, sambil latihan membaca atau bisa Bapak-Ibu baca dalam hati. Oke, diangan-angan saja. Sambil mengharokati kata dalam bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Karena kata-kata yang disebutkan dalam sesi latihan ini adalah kata-kata yang familiar, bagi yang sering haji. Tapi tidak apa-apa, barangkali ada kata yang sudah kita tahu, maka akan semakin ingat terkait maknanya. Baik, sekali lagi barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi 10 ini. Baik, kalau memang tidak ada, maka mari kita akhiri. Kajian pada malam hari ini, dan insya Allah sesi latihan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan diberikan kesempatan sehingga kita tetap dapat istirahat sama, mengikuti kajian, dan mengajarkannya setelah kita mengaji. Baik, mari kita akhiri dengan tahlil, sholawat dan istighfar satu kali, dengan harapan semoga Allah SWT senantiasa menindungi kita, senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, lagi berkah kepada kita. Amin, amin ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa salim, rabbil firli, wali walidayah, walil mu'minin awal mu'minat. Sekian dari kami. Wallahu'l-maffiq ila kwamil tariq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.